Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur mancek bicek sedunia anget Konten kali ini Mang Dayat nak ngajak mancek bicek Untuk jingok tempat cari bukuan di daerah bukit kecik Deket Kambang Iwak sinilah Mang Dayat jingok tahun ini ada pemandangan baru Di museum tekstil sama daerah Simpang 4 Kedawung Pecahnya ada tempat jual bukuan baru Karena itu Mang Dayat penasaran Pengen nyingok ada jualan apa di sana Dan juga suasananya camano Tapi tak biasa sebelum kita lanjut Di subscribe dulu channel Mang Dayat Janganlah sudah subscribe mudah-mudahan rejekinya lancar Uang Palembang ada di pangku Sare Adi Jonjong Alhamdulillah Buah sekitar tahun ini memang gak lagi was-was dengan kapat COVID-19 tahun kemarin Harusnya teorinya ekonomi kita lah mulai bangkit Tapi yang Mang Dayat rasuin pecahnya belum terasunian mengeliat Gak tau perasaan Mang Dayat baik Atau Mang Cic Bicek juga ngerasuin hal yang sama Mang Dayat kan juga buka pasar beduk Alhamdulillah mungkin lah berjalan belasan tahun Jualannya di depan rumah inilah Pas COVID-19 masih rami Nah tahun ini terasa lebih sepi dari tahun kemarin Apokano lah banyak yang buka pasar beduk ya Apokano memang banyak yang buntu wong tahun ini Jadi sambil mencari bukuan Mang Dayat cumpu nak nyingok-nyingok juga Di tempat lain kira-kira rami dah ya Tujuan pertama Mang Dayat ke musim tekstil Disini pecahnya kerenian Banyak tenda-tenda terus susun rapi Terus ada panggungnya pulau Wah mantap ini Kemudian masuklah Mang Dayat jingok-jingok Mang Dayat kesini hari selasho Tanggal 19 April 2022 Jam lima sore Dari pemantauan Mang Dayat tempatnya memang nyaman Parkirannya juga luas Dan pas masuk tidak pulau berjubel Memang sebagian besar yang jualan disini banyak makanan kekinian Dan juga ada lauk-lauk Bahkan nasi padang beado Tapi kalau dibanding ke tetap lebih banyak makanan kekinian Mungkin memang market konsumtif ini lebih banyak ke anak muda Jadi makanan kekinian lah yang lebih banyak laku dijual Nak berjualan brengkes tempoyak Pedo, mangut, rebung, dan sebagainya Pecahnya budak muda gak pulau demen makanan-makanan cah ini Tapi yang Mang Dayat rasoi disini Cahnya gak pulau rami juga Dan waktu Mang Dayat tanya-tanya Dengan uang-uang yang ada disini Katanya memang sekarang lah mulai sepi Seminggu pertamalah raminya habis itu sepi Mungkin karena bulan tua juga kali ya Jadi gak banyak yang berjajan Mudah-mudahan dengar lagi THR keluar Banyak yang berjajan Muzik 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 selamat menikmati 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 demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati